Maka amalan-amalan harus kita siapkan untuk kemudian menjamin kita. Hadisnya suhih yang menjamin adalah Rasulullah. 12 rokaat itu saja Pak. Kita bisa amalkan Alhamdulillah. 4 rokaat sebelum suhur, 2 rokaat sesudah suhur, 2 rokaat sesudah maghrib, 2 rokaat sesudah isa, 2 rokaat sebelum subuh. Apalagi 2 rokaat sebelum subuh ini. Jangan sampai tinggal. Kenapa? Karena balasannya khairun minat dunia wa mapiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Bapak pernah mungkin bercita-cita dahulu pengen rumah mewah. Tidak. Rumahnya mewah. Lapangannya luas. Ada kolam renang. Ada lumba-lumba di kolam renangnya. Ada buaya gitu tak? Itu cita-cita kita. Cita-cita dunia. Pernah ingin punya mobil mewah. Sekarang tercapai tidak? Mungkin ada yang belum tercapai. Cita-cita kita mungkin ada yang belum tercapai. Tetapi ketika kita sholat subuh sebelum, sholat Qobaliyah subuh, sesungguhnya kitalah orang yang paling terkaya. Orang kalau sudah tahu hitung-hitungannya akhirat, maka dia akan kejar itu. Makanya kata Imam Nawawi, Pak Bu. Imam Nawawi. Siapa itu Imam Nawawi? Juru bicara masyarakat syafi'i. Ada kitabnya namanya Al-Adkar. Imam Nawawi. Khusus Qobaliyah subuh itu. Atau kemudian sholat yang sudah dirutinkan. Kalau seandainya tertinggal, maka kemudian apa? Boleh dikodoh. Boleh dikodoh. Boleh. Khusus Qobaliyah subuh itu boleh. Atau sunnah yang sering ditinggalkan. Boleh dikodoh. Bahkan para ulama menjelaskan. Kan ada sunnahnya, Pak. Kan tak? Sunnah subuh itu kalau ayatnya seharusnya agak panjang. Lebih kurang 60 ayat. Itu kebiasaan Rasulullah. Beda dengan makrib. Kalau makrib harus pendek-pendek. Kenapa? Jadi ketika imam itu ayatnya panjang. Kita terlambat. Allahu Akbar. Beda takbir dia. Sementara kita belum Qobaliyah subuh. Maka boleh kita sholat Qobaliyah subuh. Tersendiri di belakang. Kalau rasa-rasanya kira-kira kita masih mampu mengejar rokaat pertama imam. Karena sunnahnya tadi apa? Panjang-panjang ayatnya. Loh apa terkejar Pak Ustaz? Harus sopir medan. Gitu kan? Loh apa pernah Rasulullah sopir medan? Maksudnya bukan begitu. Panjang ringkas sholatnya. Pernah? Hadisnya di Wet Aisyah. Apa kata Aisyah? Aku pernah melihat Rasulullah sholat sunnah. Membaca surah Al-Fatiha. Tetapi tidak seperti membaca surah Al-Fatiha. Sangking cepatnya. Tapi itu tidak setiap hari Pak. Sekali-kali. Jadi bagaimana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki amin. Iyakan. 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 Iyid. 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 Cepat. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai tertinggal. Karena sholat sunnah ini Pak. Dia kalau tertinggal dia pergi saja begitu kan. Sayang dia. Sayang dia kalau tinggal begitu saja. Maka kemudian. Sholat-sholat kita kan kita tak husuknya ini Pak. Ibu. Kadang macam-macam lah. Terbayanglah bini di rumah. Terbayanglah anak di rumah. Terbayanglah. Apa namanya. Token listrik yang habis. Beras yang belum terbeli. Kebun yang belum dijual. Sholat kita itu banyak rusaknya. Maka untuk menutupi itu bagaimana caranya? Banyak-banyakkan sholat sun. Sholat sunnah dibanyak-banyakkan Bapak Ibu. Maka kalau kita banyakkan sholat sunnah. Maka akan menutupi amal-amal ibadah kita yang seperti itu.